halo guys bertemu lagi bersama mail sekarang aku ada di desa keramat yang tak berpenghuni temen-temen wow coba kalian lihat nih guys wow kotanya sunyi sekali cuy aku jangan taruh motornya jauh-jauh lebih baik kita berkeliling pakai motor aja guys takutnya ada apa-apa kan supaya biar bisa langsung lari coba kalian lihat nih wow disini ada kuburan temen-temen coba lihat tuh wow ada kuburan guys wih gila ih kenapa di kuburan ada ada bunga coy coba lihat tuh waduh buat apa bunga ini ini buat apa ini bunga ayo kita ambil waduh kuburannya ada satu dua tiga empat lima enam wah cuma ada enam guys kuburannya ini kuburan umum mereka guys ya jadi orang yang meninggul di desa ini di kubur disitu tapi desanya waduh desanya sudah kosong tidak ada orang di rumah di salah satu rumah ini guys tidak ada seorang pun yang ada di desa ini sekarang sekarang desanya sudah jadi kosong begini guys coba lihat aku mau naik di atas sini aku naik di atas sini kita lihat keadaan dari atas sini guys Wow inilah dia desa keramat eh turun mail Oke guys inilah dia desa keramat ya yang mail datangi yang tidak berpenghuni guys Apakah kalian melihat penampakan dari sini tidak ada ya guys ya soalnya ini masih subuh belum tengah malam kalau sudah tengah malam aku tidak tahu nih guys bagaimana jadinya tempat ini sepertinya akan banyak bentayangan guys Wow karena banyak yang beritakan bahwa desa ini angker guys desa keramat ini namanya juga desa keramat guys pasti ya banyak sekali hantunya teman-teman waduh seperti cerita apa namanya desa penari itu loh guys ada hantunya juga kan tapi itu ikan di hutan kalau ini dipasih padang pasir guys coba lihat wihnya apa nih guys seperti toa seperti tempat untuk pengumuman tapi desanya coba kita naik lagi ke atas mail akan menghitung seluruh rumah yang ada di desa ini guys kita hitung ya 123456789101112 eh nggak yakin aku bentar 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 kita jalan lagi ya kita hitung 123 dengan yang kiri depan situ 4 ini 5 terus yang ini 6 ini 7 8 9 dengan yang yang besar terus 10 yang ujung 11 dengan yang ini di depan mail 12 13 dengan yang paling belakang 14 dengan gereja guys Oke jadi ini gereja teman-teman ya jadi ada 13 rumah dan satu gereja jadi 14 bangunan ya guys ya wow gila coy gila coy kenapa tidak ada orang yang tinggal lagi di tinggal di tempat ini lagi guys ya waduh padahal tempatnya bagus tuh guys kalian lihat ya mail kasih lihat seluruh tempat yang dekat dengan eh waduh astaga naga aku tenggelam bagaimana baliknya ini waduh untung ada perahu di sana guys coba lihat tuh wih 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 kita lihat dulu ada perahu guys tenang aja aku bisa pergi dari sini dengan cepat ada perahu oke baiklah kita tes dulu perahunya bisa jalan nggak eh naik dulu bisa jalan nggak perahunya oh bisa guys bisa 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 oke padahal aku mau kasih lihat seluruh daerah sini loh guys tuh ada tempat untuk berenang guys dekat loh dengan dengan rumah-rumah ini teman-teman gila ada pemandangan bendungan besar juga di sana tuh kan keren loh guys waduh desa keramatnya ini kasihan sekali ya tidak ada ada yang tinggal sayang sekali kalau aku punya banyak teman aku ajak upin dan kawan-kawan dengan teman yang banyak kita tinggal di sini tapi mungkin setiap malam kita akan mendengar suara aneh dari luar rumah guys waduh aku sudah punya kendaraan guys lebih baik aku pergi sekarang deh sebelum lebih gelap lagi tempat ini aduh kenapa ini Oke guys mail harus pergi sekarang ya guys ya sebelum terjadi sesuatu dengan mail lebih baik kita cabut dari tempat ini let's go ngeng waduh cabut guys cabut kota kota desa keramat akan menghantui aku nanti let's go mail pulang dulu teman-teman